Assalamualaikum, hai sobatku semuanya, kembali lagi di channel Gudang Seleb Indo yang selalu memuat informasi tentang dunia selebriti dan sosial. Luangkanlah jari kamu untuk menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Kembali lagi di pembahasan kali ini, Sopir Taksi Langganan Alami Hal Yang Tak Wajar Soal Meninggalnya Bunda Dorje. Kepergian Dorje untuk selama-lamanya masih menyisakan duka yang berat terlebih untuk keluarga serta sahabat yang ditinggalkan setelah berjuang melawan COVID-19. Namun pada akhirnya Dorje harus menyerah dan mengembuskan nafas terakhir pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022 di rumah sakit Pusat Pertamina. Namun, tidak hanya keluarga serta sahabat, Sopir Taksi Langganan Mendiang Dorje Gamalama juga turut merasa kehilangan. Sopir Taksi yang bernama Fuzi ini kenang pertemuan terakhir dengan sang artis. Sang Sopir mengaku sudah memiliki firasat bahwa artis multitalenta itu akan segera meninggal. Menurutnya, Dorje Gamalama sempat menunjukkan tingkah laku dan perilaku yang dianggap janggal. Saya sudah punya feeling gitu. Beberapa hari sebelum meninggal dunia, ujar Sang Sopir. Pasalnya, Dorje Gamalama sudah menyiapkan sendiri kain kafan untuk jenazahnya kelak. Selain itu, sebelum diantar ke rumah sakit, Dorje sudah menunjukkan perilaku yang berbeda. Sang Sopir memuji artis transpuan itu yang masih memperlihatkan kebaikan di sisa umurnya. Dia orangnya baik, selama ini beliau baik, tulus, ikhlas, kata Fuzi. Namun pada pertemuan terakhir, Sopir Taksi menyebut Dorje tidak banyak ngobrol tidak seperti biasanya. Namun Dorje seringkali meminta diantar ke berbagai rumah makan langganan yang favoritnya. Tidak hanya Fuzi, beberapa rekan sesama Sopir Taksi juga bercerita bahwa mereka JG pernah mengantar Dorje hanya untuk makan di warta kelangganannya. Karena perilaku tersebut, Sang Sopir merasa ada kejanggalan hingga mendapat firasat bahwa Dorje Gamalama tak lama LG akan berpulang. Tidak terlalu banyak cerita tapi soal makanan apapun, ujarnya. Saya sudah punya feeling, berapa hari sebelum dibawa ke rumah sakit, kayaknya tidak lama lagi, soalnya semua kesukaan dia di Senin, di Monas, itu bubur ayam, sampai teman saya di Tangerang juga didatangi semua. Teman saya cuma, diminta Red, nganter ke warteg kesukaan dia, Sang Sopir melanjutkan. Di hari meninggalnya Sang Dorje pun ia membawakan koper merah milik Sang Artis. Menurutnya koper tersebut merupakan peralatan pemakaman yang sudah dipersiapkan Dorje jauh hari. Peralatan kain kafan di koper merah tadi semua peralatan untuk pemakaman, ujar Sang Sopir sambil mengenang kebaikan langganannya. Menurutnya Dorje adalah sosok yang begitu senang bersedekah. Meskipun dalam keadaan sakit atau kesusahan, Dorje adalah orang yang royal tetap berusaha mendermakan sebagian harta miliknya untuk orang yang membutuhkan dan masjid. Saya merasa kehilangan sangat besar, salah satu langganan saya meninggal dunia, yang baik hati, royal, yang mulia pokoknya susah digambarkan, ucapnya dengan wajah sedih. Di lansir grid.id, sebelum Dorje wafat, ia sempat beresan kepada pengurus masjid, Anan Muhajir. Anam bercerita bahwa Dorje Gamalama sempat bertanya perihal masjid yang dibangunnya. Dorje Gamalama juga memberi wasiat untuk mengurus dan menjaga masjid yang tersebut. Tolong jaga masjid gitu aja titipan beliau, ungkap Anan Muhajir saat ditemui di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Ia menceritakan bahwa Dorje Gamalama adalah sosok yang sangat baik hati dan banyak membantu warga sekitar dalam hal apapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.